Baik, selamat pagi para penonton, dimanapun Anda berada. Kita sekarang berada di segmen Novi, yaitu Ngobrol Sufi, di mana pada segmen kali ini kita akan membicarakan perihal sufi dan kemahnya dan secara keseluruhan. Telah bersama kita sekarang, yaitu Bapak Sekretaris Prodigita, yaitu Bapak Yazid, yang akan menemani di segmen kali ini, di segmen Novi kita, dengan tema yaitu Menjadi Sufi Milenia. Baik, yang pertama, Bapak Yazid, bagaimana datangnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Semoga sampai juga baik juga. Alhamdulillah. Gimana Pak, di masa pandemi ini, kira-kira apa yang banyak menghampar aktivitas Bapak? Pada masa pandemi ini memang, ya, mau tidak mau ini adalah jawaban yang harus kita terima. Sehingga kita sendiri yang harus menyikapi dengan dewasa, dengan cara beradaptasi. Kalau sekiranya memang kita tidak bisa bertemu secara tetap muka, ya, kita bisa menggunakan via online. Dan alhamdulillah, perkulian via online juga berjalan dengan lancar juga. Kira-kira untuk kita, Pak, selaku mahasiswa atas sehub dan suka perapi di Winsa, dan mungkin untuk teman-teman prodi yang sama dengan kita di seluruh Indonesia, apa, Pak, kira-kira tips dan tips kemudian untuk belajar di tengah-tengah masa pandemi seperti ini dari Bapak sendiri? Oke. Pada masa pandemi ini, sebetulnya ada hal yang positif. Iya, Pak. Terutama, Pak, waktu kita sangat melimpa. Banyak waktu yang bisa kita dapatkan, maka itu adalah waktu yang bisa kita gunakan secara kualitas maupun kualitas dengan cara membaca banyak buku, ataupun mencari sumber penelenggungan lewat YouTube, ataupun juga kita bisa share dengan teman-teman yang lain dengan menggunakan via Zoom, ataupun Google Meet, atau aplikasi-plikasi yang lain. Sehingga kita tetap akan up to date tentang knowledge yang akan kita dapatkan walaupun pada masa pandemi. Justru, pada masa pandemi ini, justru kita harus lebih banyak menambah referensi, karena banyak waktu yang misalnya mungkin bisa kita fokuskan. Kalau sebelumnya mungkin kita masih sering keluar dan keluar pun tidak terlalu jelas tujuannya. Sedangkan sekarang bisa kita gunakan waktu tersebut untuk menambah referensi. Berarti ada pun pandemi ini, Pak, berarti jangan sampai mengalami aktivitas belajar kita, semangat kita, juga kemauan kita untuk tetap produktif, walaupun di tengah-tengah hal yang mengambat banyak aktivitas. Iya, betul. Baik, para pemirsa, teman-teman sekalian, yang dimanapun Anda berada, kita di sini akan membicarakan perihal sufi. Ya, konteksnya kita tarik kepada masyarakat kemudian. Namun di bagian pertama ini, kita pertama-tama akan mengetahui atau menanyakan langsung kepada Pak Yazid, bagaimana perihal sufi itu dalam potret masa kini. Ya, Pak, sendiri bagaimana menurut pandangan Bapak perihal tasawuf di dalam konteks masa sekarang ini, Pak? Oke. Justru ketika konteks seperti ini, yaitu pada pandemi ini, justru kita lebih bisa merasakan fungsi dan juga efek positif dari tasawuf itu sendiri. Yang mana ketika kita menghadapi musibah, karena itu memang sudah takdir di ilahi, maka kita harus menyikapinya supaya takdir ini, yaitu pandemi ini, bukan menjadi malapetaka pagi kita, justru menambah keyakinan kita kepada Allah itu sendiri. Caranya bagaimana? Yaitu kita harus merungkak bahwa pandemi ini itu secara otomatis adalah puli jadi. Satu adalah teguran, yang kedua adalah sebagai jogaan. Maka jika pandemi ini adalah sebagai teguran, maka secara otomatis kita harus muhazabah. Yaitu muhazabah itu nafsi, menghitung dan memandang diri kita. Ada apa sampai-sampai Allah menurunkan wabah pandemi ini. Kalau seandainya ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki, ya silahkan. Kita sama-sama memperbaiki diri. Khususnya umat Islam, ya karena kita percaya bahwa dibalik musibah itu mesti ada pelajaran. Itu kalau seandainya kita memang merasa ada kesalahan. Maka perlu ada taubat, bahkan mungkin taubat masalah. Karena pandemi ini juga bersebab masalah. Kemudian yang kedua, kalau seandainya pandemi ini adalah sebagai ujian, maka sudah sepatutnya kita hadapi ujian ini dengan sabar. Maka kenapa? Karena tidak ada hal dan sikap yang lain kecuali dengan sabar. Itulah maka kita akan bisa menghadapi pandemi ini. Dalam artian sabar di sini bukan berarti sabar yang bersifat pesimis ataupun negatif, tapi sabar di sini adalah sabar yang bersifat aktif. Yaitu kita tetap berusaha untuk menjaga kesehatan kita dengan memperhatikan daripada aspek secara medis, termasuk menjaga jarak, kemudian meningkatkan imunitas tubuh kita dengan mengkonsumsi vitamin dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditenangkan oleh menteri kesehatan. Dan namun yang terpenting juga, jangan sampai kita masa pandemi, kita sudah menjaga jarak secara fisik dengan orang lain, jangan-jangan kita justru menjaga jarak diri kita dengan Tuhan. Kita harus lebih dekat. Kenapa? Karena setiap musibah, sebagaimana di Al-Quran diterangkan, bahwa setiap kejadian setiap musibah itu tidak lain, karena kita sebagai orang muslim, itu tidak lain supaya kita itu kembali. Kembali ke mana? Kembali ke fitrah kita sebagai makhluk Allah yang memang kadang-kadang kita itu perlu diingatkan. Kita itu ibarat anak yang nakal kadang-kadang. Bisa itu kadang nakal. Padahal kalau kita itu dimanja oleh Allah, kita lupa. Sehingga Pak, sekali-sekali akhirnya Pak Allah memberi peringatan, memberi cobaan, sehingga supaya kita ingat. Bahwa kita itu punya Allah, yang mana Allah ini, jangan sampai dilupakan ketika kita dalam keadaan apapun dan dimanapun. Jadi, Pak, tadi Pak, kita kan kalau melihat stereotip mungkin yang ada di kalangan masyarakat, kalangan masyarakat awam, Pak, ya. Ya, mohon maaf ini tanpa memdiskreditkan kalangan masyarakat manapun. Cuma kan biasanya masyarakat itu kan pemikirannya lebih praktis, lebih simpel. Jadi, mereka itu kan kadang-kadang lebih mengedepankan efektivitasnya daripada usaha yang dikerjakan. Namun, bagaimana sendiri itu kira-kira ketika kita ingin membranding, misalkan membranding Tasawuf di ajara Tasawuf di tengah-tengah pandemi ini, dengan misalkan mengajak teman-teman atau keluarga sendirilah secara minimal atau diri kita sendiri untuk tetap berada dalam koridor ajara Tasawuf itu sendiri yang kita masih ada dalam ruang lingkup, seperti yang tadi Pak bilang, itu positif. Artinya kita harus optimis. Sabar pun kita jangan sampai pessimis, jangan sampai pasif, status aktif dan strike on. Nah, itu bagaimana Pak kira-kira kalau kita itu ingin memberikan influence atau pengaruh menghadap orang sekitar ketika memang kita sudah menganggap dari kita mungkin sudah mampu untuk memberikan pengaruh ke orang lain yang itu memiliki stereotip mainstream yang ada di dalam masyarakat seperti yang saya tadi liraskan. Sering saya sampaikan kepada para jemaah, saya ada beberapa menasur majelis taklin, bahwa hidup kita itu tinggal dua pilihan. Ini mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur. Ketika kita menghadapi masa pandemi, masa cobaan, musibadat, dan sebagainya, maka jurus yang kita andalkan adalah jurus sabar. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan penikmatan apapun bentuknya, maka senjata kita yang harus kita andalkan adalah syukur. Kenapa demikian? Orang yang bersyukur ketika mendapatkan penikmatan dengan rasa syukur, dia tidak akan lupa kepada yang memberi nikmat. Sehingga Pak, dengan kesyukurannya dia akan semakin syukur. Sebagaimana yang di dalam Al-Quran, Kalau seandainya kita ketika diberikan oleh Allah, penikmatan, kita bersyukur, janji Allah, itu ada huruf tauqid. Lanya tauqid, kemudian nurun tasdainya juga tauqid. Ini janji Allah yang luar biasa. Maka akan menambah Allah itu kalau kita bersyukur. Sedangkan kalau kita mengingkari, ya sebaliknya. Bahwa Allah juga mempunyai siksaan. Padahal pada hakikatnya kesyukuran atas segala kenikmatan ini juga dibalik itu ada amanah. Jadi kenikmatan itu ada dua. Pertama adalah sebagai kenikmatan, anugerah. Yang kedua sebagai amanah. Otomatis kalau amanah berarti harus dijalankan. Dan itu tanggung jawab. Contohnya, ketika kita diberikan oleh Allah harta yang melimpah, maka di situ ada amanah. Apa? Itu ada zakatnya, ada sodakonya. Kita juga harus perhatikan kepada fakir, miskin, dan sebagainya. Itu amanahnya. Kalau tidak, justru harta kita nanti akan menjadi saham siksaan kita. Semakin banyak harta kita, semakin besar siksaan. Kenapa? Karena tidak kita jalankan dengan amanah. Sebagaimana contoh Firaun lah. Dari seorang raja, kaya raja, dan sebagainya. Yang mana kekuasaan dan kekanya tidak menambah kedekatan dengan Tuhan. Yang akhirnya, bahkan bukan hanya di akhirat, tidak usah meminta akhirat, di dunia sudah disesai. Kemudian yang kedua, sabar. Ini merupakan ketika kita dalam musibah, atau dalam suatu tekanan, atau masalah. Dengan adanya kesabaran, maka kita akan tahu bahwa semuanya ini sudah ada yang mengatur. Sudah ada yang mengatur, yaitu Allah. Maka dengan kesabaran tersebut, kita tidak akan stres. Kita tidak akan lupa diri. Kenapa? Karena banyak. Ketika seseorang ya, tarulah di negara-negara maju. Saya kemarin juga ini, sempat baca apa rupa saya. Kejadian bumi diri di Jepang, ini sekarang meningkat lagi. Kenapa? Karena ketika mereka menghadapi suatu masalah, utama masalah hidup, mereka tidak sabar. Sedangkan kita, kita punya Allah. Allah adalah bagian kita. Allah adalah tempat kembali kita. Maka ketika kita dalam keadaan jiwa yang bergoncang, mungkin kita harus ingat, wadah Allah, tidak usah khawatir. Pandemi, walaupun pandemi itu bagaimanapun, ya kalau Allah menghadapi, untuk dihilangkan, lebih tampak bagi Allah. Makin sabar. Maka ya, ada dua kata. Ini yang sangat luar biasa, terserah kita mau mengikut madab siapa. Ini adalah satu pendapat Imam Syafi'i, yang beliau mengatakan, bahwa orang fakir, orang miskin yang sabar, itu lebih tinggi kerajatnya daripada orang kaya yang bersyukur. Sedangkan pendapat Abu Hanifah, ini berbalik. Yaitu apa? Bahwa orang kaya yang bersyukur, itu kerajatnya lebih tinggi daripada orang miskin yang bersabar. Nah, sekarang kita tidak perlu mengantagoniskan dua pendapat ini. Kita ambil, kita kondisikan. Kalau seandainya kita dalam posisi, sedang musibah, antagon miskin, antap penyakit dan sebagainya, yaudah, kita ambil pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau kita dalam keadaan musibah bersabar, itu lebih baik. Daripada orang yang mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ini untuk menyibur diri kita juga. Sebab, kita merasa, oh, saya disayang oleh Allah. Oh, dibalik ini semua, ada pahala yang tersembunyi, yang harus kita raih. Jangan sampai pahala, kesabaran ini hilang hanya karena suudan kita kepada Allah. Sebaliknya juga, ketika kita mendapatkan kenikmatan, yaudah, kita pakai mandatnya Abu Hanifah. Alhamdulillah, saya dijadikan orang kaya, dijadikan punya kesehatan, punya kekuatan dan sebagainya. Ketika saya berusaha, berarti saya lebih baik daripada orang fakir yang sabar. Kenapa? Karena dengan kenikmatan yang ada, saya bisa lebih bermanfaat dan memberi manfaat kepada orang kaya. Gitu, Pak. Ya, Pak. Kira-kira agar mungkin semua yang mengatakan di sini mengerti, Pak. Bagaimana cara menunggukan benih-benih, misalkan benih-benih kebaikan yang ada di dalam ajalan pesawat. Benih-benih sabar, syukur, ikhlas, agar ini timbul di setiap masing-masing individu, Pak. Terutama mungkin jadi kita sendirilah menunggu. Kita berlari kepada orang lain. Bagaimana, Pak? Sebetulnya pada masa modern ini, banyak ya. Cara mudah itu banyak sekali. Karena kemajuan teknologi harus kita penekan. Ada ad-dinu nasihat. Bahwa agama itu nasihat. Dalam artian, kita bisa menumbuhkan kesabaran atau sifat-sifat sofistik yang lainnya, yang dimiliki oleh para sopi. Ini selain kita belajar ke seorang guru. Karena pada masa pandemi ini agak sulit, maka kita bisa memakai media. Media YouTube atau media yang lain, ini banyak yang menampilkan konten-konten yang positif. Terutama dalam menghadapi pandemi ini. Kemudian yang ketiga, ini yang terpenting adalah sebagaimana yang dianjurkan Sheikh Abu Hadis Al-Muhasibi, yaitu Maha Sabatinafsi. Yaitu introveksi diri, menghitung diri kita, maka di situ kita harus yakin. Dan ini fakta. bahwa kenikmatan Allah itu lebih banyak daripada cobaan ataupun teguran Allah kepada kita. Bisa kita itu. Contohnya apa? Dalam satu bulan, kita lebih sering kenyang atau lapar. Otomatis kita lebih sering kenyang. Kemudian, dalam satu bulan, kita itu lebih sering sakit atau lebih sering sembuh. Lebih sering sehat. Atau sehat. Kemudian, apalagi, kenikmatan kita mulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur itu penuh kenikmatan semua. Nah, sayangnya orang itu tidak pur'at. Ketika sesuatu yang kecil itu kadang-kadang jangan diperhatikan. Dianggap sudah biasa. Makanya digatakan ya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dalam artian, ini yang bersifat antroposantris ya, yaitu secara kemanusiaan, ketika kita bangun tidur, dari nafas saja, ini sudah penikmatan yang luar biasa. Coba Allah menahan nafas kita satu menit. Sudah. Sudah hilang. Atau kalau begitu, misalnya Allah itu perhitungan. Adalah, manusia itu disuruh bayar oksigen yang dia hidup selama ini. Kita bayangkan tabung LP, tabung oksigen itu satu tabung darahnya berapa. Sedangkan itu selama umur kita, itu berapa ribu tabung yang akan kita perlukan. Terus berapa miliar uang yang kita bayar. Tapi Allah tidak pernah menaki itu semua. Allah cuma apa? Terus syukur. Alhamdulillah. Itu saja. dan kemudian apa lagi? Ini kemudian nikmat mulai ya dari rambut kemudian kepala sampai turun ke bawah sampai kaki ini penuh-penuh nikmatan. Ini adalah objek tafakur, objek tadapur kita yang paling dekat dengan diri kita. Ini yang magab antroposentris ya. Jadi menggunakan objek diri kita untuk mendekat kepada Tuhan. Ada juga yang sebaliknya. Ini biasanya dipakai oleh para filosof. Karena penggunaikan lalat untuk sampai kepada Tuhan dengan memikirkan dirinya. Kemudian ada yang disini ditemukan oleh para sufi. Apa? Man'arfa robbahu fakat arfa nafsahu. Ini dibalik. Barang siapa yang mengenal Tuhan maka dia akan mengenal dirinya. Dalam arti ya dia usul dulu. Usul dan ini memang orang-orang pilihan yang mengatasi orang yang majuduk atau orang yang jaga. Dia kan mengenal Allah saking cintanya sampai dilupa dirinya. Kemudian barulah dia ketika turun dari makom Fana ke makom Bako. Nah, apakah pada waktu itulah dia sudah mengenal dirinya setelah mengenal Tuhannya. Maka dia otomatis akan menjadi insan kami. Dalam artian dia bukan hanya harus bermanfaat untuk dirinya sendiri tapi juga harus bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Karena dia tahu diakhlapinlah. Berakhlapinlah dengan akhlap Allah. Dalam artian dalam asma Allah itu sebegat sifat-sifat Allah. Ya, kita lihat sifat-sifat Allah yang bersifat ini ya bersifat khusus sebagai Allah yang maha sombong. ini gak boleh kita tiru. Karena kita rasa ini seledangnya Allah. Kita gak mampu untuk bersikap seperti itu. Yang maha perkasa gitu ya. Bisa maha memberi maha menolong kemudian maha menyayangi ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Allah itu maha penyayang yang otomatis suka dengan hamba yang penyayang juga. Allah suka menolong dan membeli. Otomatis Allah juga suka kepada hambanya yang suka membeli dan membeli. Ya, ya Pak. Baik. Terima kasih Pak penjelasannya. Mungkin nanti kita menolong sekalian di segmen yang kedua akan memasuki kepada fokus tema kita pada pembahasan pembahasan movie kali ini yaitu menjadi Suki Milenia. Baik, dengan kemana-mana selesai pariwara kita akan bertemu waktu lain-lain. Terima kasih. selamat menikmati.